Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan keseran dan rejeki, amin Seperti biasa, kita akan review produk-produk seputar sound system Di video kali ini, kita sudah ke datangan tamu dari Asli Nah, disini sudah ada contoh Mixer dari Asli, tipenya Studio 6 Dari tipenya sendiri, ini kalau 6, ya 6 channel ya Kita lihat di bagian mic line, langsung to the point ya Dari mic line, disini mic 1, mic 2 3, 4, 5, 6, ya Jadi, 2 mono, 4 stereo Di mic line 1 dan 2, teman-teman nanti bisa menggunakan jack XLR atau jack TRS Ya, masuk disini Di bawahnya ada tombol pentom per channel Mic 1 dan mic 2 Di bawah sini ada PAD Kalau saya sebutannya tuh 80Hz Seperti itu ya Terus, kenop warna merah, ini gen, ini high, ini middle, ini low Seperti biasa, untuk eco-leaser-nya ada 3 Di sini ada tombol EQ bypass Jadi, kalau teman-teman tekan sekali nanti EQ-nya bypass Jadi, tanpa menggunakan Eco-leaser yang disini EQ tone-nya disini ya Yang kenop ini, high, mid, low-nya ini Oke, kita lihat di bawah Di sini ada efek Kenop yang warna hijau Kenop yang warna kuning, ini balance Sekiri-kanan Dan disini ada knob volume per channel Ini yang warna merah ya Masing-masing setiap line ada semua Terus, ada tombol FBX ini Nah, ini penasaran juga nih FBX biasanya tuh buat vokal Jadi, misalkan suaranya tidak ada vibra Nah, dia kayak ada efek-efek kayak geter Nanti kita akan coba Kalau saya jelasin, nanti teman-teman tidak paham ya Seperti itu Oke, kita lihat di bagian atas Di sini ada input RCA Merah dan putih Ya, di sini teman-teman juga bisa menggunakan Jack Akai Di samping, 5-6 Ya, menggunakan Akai Nah, fiturnya lagi Di atas ini Untuk mixer ini bisa dijadikan sound card Seperti biasa Di samping sini ada USB Ya, teman-teman nanti bisa Muter lagu dari flash disk Ada tombol pause atau play Preview, next Dan tombol recording Seperti itu Di samping, di sini ada display Seperti biasa Oke, di bawah sini ada knob 56 Terus ada low level Khusus yang input 5 dan 6 Seperti itu Di sini ada dua knob ya Ada tombol home, FX, USB, Bluetooth Ya, knob-knob masing-masing Di sini ada balance Terus level, level berapa? Nanti kita akan coba Ini FX sound ya Pastinya Buat EHO ya Terus ini apalagi ini FX level Dan di sini yang terakhir Adalah volume L dan R Left dan right Khusus buat speaker kiri-kanan Nah, ini menggunakan knob Biasanya sih satu tombol ya Eh, satu knob Tapi ini dua knob L dan R Seperti ini Output Di sini ada output headphone Ya, buat headphone hands-free ya Oke, kita lihat di bagian Belakang tampilannya seperti ini Ada output man Man output Oh ya, sebelum kita review Kita kasih intro dulu cuy Terima kasih telah menonton! Kita ambil main output di atas ini Ya, seperti itu Kita nyalakan Nah, tampilannya keren Di display ada logo asli Pas nyala seperti itu ya Kita dekatin lagi Saya penasaran untuk display-nya nih Kayak Punyanya Yamaha ya Benar nggak sih? Untuk efeknya 24 ya Di sini untuk dari 1 sampai 24 untuk 01 itu hold Jadi, kalau teman-teman Milih EHO-nya sudah digital banget nih Nah, ya Seperti itu Untuk efek 1 Nah Kalau teman-teman tekan yang efek 1 ini ya Tekan sekali Nanti keluar seperti ini Hold 1 Untuk lifetime-nya teman-teman bisa atur nih Mau dipanjangin Ya Dikurangin seperti ini Wih, keren coy Sama Sama kayak Yamaha punya nih Yamaha seri MGP kan ada display seperti ini juga Keren Sekarang kita coba untuk suara Suara musik dan Vokal ya Oke Kita colok di Bagian mix 1 Oke Untuk gain-nya kita buka Sampai setengah aja ya Oke Untuk volume kita arah ke jam 3 Cik 1 T1 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 Dan disini teman-teman Untuk volume L dan R-nya Teman-teman bisa atur Setelah Arah jam 3 juga boleh T1 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 Teman-teman bisa tekan keluar Keluarin untuk bypass-nya Kita mainkan untuk height-nya Nah ini berfungsi dengan By Cik 1 T1 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 levelnya di sini jiji jiji kalau kita tidak menggunakan FBX seperti ini ya biasa gitu ya jiji saya coba naikin mainkan under FBX jiji ya teman-teman dengan sendirian jadi suara kita gak getal-getal yang seperti itu ya kalau buat nyanyi terbantulah fibra kita tuh ada seperti itu ya kita tes musik ya oke sekarang kita akan cek sound ya tes musiknya ini untuk musik kita langsung menggunakan sound card ya dari dari laptop langsung masukin ke mixer nah ini musiknya sudah masuk untuk nama sound card nya mixer 01 sekarang kita tinggal nyalakan musiknya di volume level warna biru ini kita sambil nyalakan musiknya eh sorry vokal jiji 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 sekarang kita tes untuk fitur bluetooth teman-teman tinggal tekan tahan bluetooth nanti keluar seperti ini connecting ada tulisannya untuk nama bluetoothnya mixer 01 sudah terhubung sekarang kita nyalakan musik racun asmara seperti ini untuk suara bluetooth ya teman-teman next dari mixer juga bisa ya tuh jadi di handphone juga ikutan next juga seperti ini keren ya oke sekarang kita coba untuk fitur USB USB lalu untuk USB nya langsung pasang di sini ya Nah seperti ini untuk suaranya sekarang kita tekan play maka untuk suara dari flagship seperti ini jiktis 12 jiktis 12 jiktis 12 jiktis 12 mantul di satu oke oke sekarang kita akan tes untuk fitur recording teman-teman tinggal tekan sekali nanti keluar menu recording seperti ini dan ini sedang recording di mixer asli studio pro 6 Cic one day satu sekarang kalau kita mau save teman-teman tinggal save saja dan ini sedang dan ini sedang ini hasil recording nya ya mixer asli studio pro 6 Cic one day satu sekarang kita ya untuk fitur sudah saya jelaskan semua mulai dari mic USB audio interface nya untuk mixer ini bisa dijadikan sound card ya fiturnya canggih banget ya yang pertama ada FBX ya jadi ada suara vibra begitu ya ini mixer pertama yang saya review yang ada FBX nya ya biasanya kalau saya ketemu tuh adanya di processor aja seperti itu kalau nggak yang di manajemen biasanya ya tapi di mixer studio 6 asli ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih banget oke mungkin itu saja untuk review mixer dari asli tipenya studio pro 6 terima kasih yang sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah harga teman-teman nanti bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi box akhirnya saya Kohendra thanks for watching mantul asyap